Pas setiap peluncuran uang rupiah emisi baru, Bank Indonesia kantor perwakilan Jawa Barat melakukan uji coba penggunaan uang rupiah desain baru di Kota Bandung. Meski diserbu warga, namun banyak diantaranya yang melakukan kecewa, lantaran penukaran uang rupiah emisi baru dibatasi. Ratusan warga Bandung selasa siang berbondong-bondong mendatangi mobil penukaran uang Bank Indonesia perwakilan Jawa Barat di kawasan Jalan Sumatera, Kota Bandung. Kedatangan warga tak lain hanya untuk menukarkan uang rupiah emisi baru yang resmi diterbitkan Bank Indonesia Senin kemarin. Mereka bahkan rela mengantri karena penasaran dengan bentuk dan desain uang baru tersebut. Namun mereka kecewa lantaran pihak Bank Indonesia membatasi penukaran uang hingga 400 ribu rupiah per orang. Jadi pengen tahu uangnya kayak gimana. Terus tadi nyari-nyari di Bandung cuma ada dua tempat, di pasar baru sama di sini, makanya langsung ke sini nyobain. Ya, semuanya. Nah, ibu sendiri memang tertarik gimana sih melihat dengan pencahan baru ini bagus? Ya, kemarin lihat di televisi bagus, gambar-gambarnya lucu. Jadi pengen tahu, pengen cepat punya aja. Buat disimpan aja. Bang Indonesia, kantor perwakilan Jawa Barat melakukan uji coba penggunaan uang rupiah emisi baru dengan mengoperasikan dua unit mobil layanan penukaran uang yang ditempatkan di dua titik, yakni di Jalan Sumatera serta kawasan Otista Pasar Baru. Rencananya sosialisasi ini akan terus dilakukan hingga tanggal 29 Desember mendatang dengan lokasi yang berpindah-pindah. Bank Indonesia Cabang Jawa Barat telah menyiapkan uang rupiah emisi baru sebesar 3,6 triliun untuk kebutuhan masyarakat kota Bandung. Atau meningkat 20,22 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3 triliun rupiah. Ini kan namanya launching uang cetakan baru ya, dengan format baru, dengan gambar-gambar baru, kemarin sudah dilakukan oleh wakil betul-betul Indonesia dan presiden lakukan itu, misalnya di kantor pusat. Nah setelah kemarin launching, baru kita perwakilan Jawa Barat di Jawa Barat melakukan launching. Pada hari ini kita melakukannya. Ada juga di tempat lain yang setelah jam 11 mereka lakukan. Kutahun 2016 yang diresmikan Presiden Jokowi Dodo Senin kemarin, selain memiliki desain serta cetakan baru, juga dipagari dengan desain pengamanan yang sulit dipalsukan. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET.